Cara menyandera MK adalah melalui revisi undang-undang ini, Mas. Sekarang revisi ini sebenarnya sedang mengirim pesan dan membangun ancaman. MK, kalau lu macem-macem, gue timpe lho. Dan mestinya MK punya kemauan untuk melindungi tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi marwah peradilan itu. Kalau marwah peradilan tiap sebentar diganti undang-undangnya, mereka diam saja, itu hakim-hakim tidak punya marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Menjaga kewarisan. Hari ini hadir bersama kita, saudara atau sobat Ferry Ansari. Kemeringat itu kenapa? Kalau bahasa jauh kemeringat. Keringat itu kalau orang Padang sih karena makan sih biasa. Oh, bukan karena sedang nafsu gitu ya? Hah? Nafsu kok temanya jadi gak biasa aja nafsu? Nafsu. Nafsu terhadap kekuasaannya. Asik. Saya lihat tuh yang nafsu-nafsu kekuasaan gak gak? Gak ada yang keringatan. Ada yang menarik. Biasanya di ujung masa pemerintahannya, kekuasaan dikualifikasi sebagai lemdak. Karena dia akan hilang kekuatannya. Dan kemudian dia juga tidak lagi terobsesi untuk membangun berbagai aturan-aturan yang justru bisa mengkonsolidasi kekuatannya. Tapi pemerintahan Pak Jokowi ini unik. Karena walaupun sisa pemerintahannya hampir selesai, di Oktober nanti, sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4-5 bulan lagi, tapi sebagian kalangan melihat konsolidasi kekuasaan terus dilakukannya. Dan itu terkonfirmasi melalui revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Pemerintahan, dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama bintang film Dirty Vought, Ferry Amsar. Jadi pahit jadi gara-gara bilang bintang film. Jadi bagaimana belum? 30 juta orang yang lihat 70 juta atau 30 juta? 35-an seluruhnya kata Ustaz Farid. Oh, nah gitu-gitu. Ini, Pilpres sudah selesai. Presiden terpilih tinggal dilantik. Pemerintahan belum lagi berada dalam posisinya. Tapi kemudian perubahan-perubahan kebijakan yang berindikasi sebagai bagian dari konsolidasi politik tetap terjadi. Ada apa? Ada udang di balik bawah. Sebenarnya tahapan pemilu belum tuntas betul. Bahasa awamnya oke. Bahasa ketatanegaraannya teman-teman pemiluan mengatakan tahapan pemilu baru berakhir ketika presiden baru dilantik. Karena selesainya. Artinya di dalam tahapan menuju ke sana yang Mas Bewe katakan itu yang dalam istilah politik atau pembahasan kekuasaan kepresidenan sebagai lemdak government. Ada situasi di mana pemerintah demisioner mengalami kelemahan. Baik secara politik maupun berbagai kewenangan yang diselenggarakan. Sebenarnya banyak hal juga yang bisa membuktikan kalau pemerintah itu masih dianggap berpengaruh dia masih punya bergaining-bergaining baik ke mitra politiknya maupun ke lawan politiknya. Dan itulah yang semestinya kita bisa baca dari situasi ini. ada transaksi yang belum tuntas yang sedang dikejar. Makanya tiga undang-undang yang mehebohkan satu RUU Mahkamah Konstitusi ini RUU selalu saja mau diubah ketika situasi politiknya seperti ini. Ini udah berapa kali nih soal pembahasan masa jabatan dan lain-lain. Bahkan juga terjadi sebelum pemilu saat pemilu dan segala macam setelah Undang-Undang Cipta Kerja sebelum Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi. Jadi ini Undang-Undang yang paling efektif membangun transaksi politik terhadap Mahkamah Konstitusi. Cara menyandera MK adalah melalui revisi Undang-Undang ini mas. Kedua, revisi Undang-Undang Penyiaran. Kita tidak tahu ya kenapa pemerintah begitu sensitif dengan hak pers teman-teman media tetapi ada gambaran beberapa media sangat kritis kepada program-program pemerintah dan tengkulak-tengkulak yang ada di sekeliling kepentingan negara. Itu sebabnya ada beberapa teman-teman media yang dipermasalahkan ada masyarakat sipil yang sudah kemudian hendak dipidana. Untung kita juga berhasil berkat pertolongan MK juga salah satunya menghapuskan pasal-pasal karet yang selalu digunakan untuk teman-teman yang melakukan investigasi. Tetapi mungkin setelah MK memperbaiki itu para tengkulak kepentingan politik ini merasa tidak nyaman dan ingin katakanlah ya mencekal teman-teman dalam gagasan freedom of expression dan freedom of the press melalui Undang-Undang Penyiaran. Jadi kalau ada yang melakukan investigasi terhadap sesuatu sudah terlarang. Ya bisa teman-teman Tempo teman-teman media lain masyarakat sipil yang melakukan investigasi. Yang ketiga Undang-Undang Kementerian Negara. Undang-Undang Kementerian Negara ini kalau kita belajar sejarah memang Undang-Undang yang mau membatasi kekuasaan presiden di dalam penyusunan kabinet. Sebab kita punya pengalaman buruk kesejarahan dengan Undang-Undang ini. Karena tapi kita kalau Mas Bewe berkuasa orang-orang katakanlah orang-orang Indonesia ya. Dulu apa sering disindir soal tabiat orang Indonesia. Salah satunya ya selalu suka mau melindungi teman. Jadi kalau Mas Bewe jadi presiden pasti Ferry Stad Farid Mas Novel Panci Pragyiwasono jadi menteri semua tuh. Karena pokoknya semua teman ditampung. Nah itu sebabnya kian dibuka kekuasaan presiden dia bisa kabinet 100 menteri lalu kita lihat sejarah kita begitu ada batasan menteri hanya 34 Mas tidak pernah satupun presiden tidak pakai 34 padahal itu batas maksimum. Jadi kalau batas maksimum ya artinya harusnya minimum dong ya. Tapi selalu dipakai. Nah inilah undang-undang yang sedang jadi target teman-teman partai politik pemerintahan baru ke depan untuk bagi-bagi kue kekuasaan kalau 34 gak cukup nih. Padahal udah banyak juga bagi-baginya Mas Wakil Menteri sudah bisa 2-3 gitu ya. Kalau pun ini ditingkatkan 40 harusnya Wakil Menteri dibatasi dong kan gitu. Tapi gak juga semua mau di 4 lah. Sebenarnya ya itu menandakan bahwa apa namanya tradisi lemdak itu gak berlaku dalam pemerintahan sekarang ini. Banyak hal di ketatan negara yang tidak berlaku di rezim Pak Jokowi. Semua teori dilanggar semua adab dilanggar. Masa sih adab dilanggar? Iya. Misalnya soal pembatasan kementerian ini kan dilanggar hendak dilanggar nih. Kan Pak Jokowi yang buat ini. Tidak bisa Pak Jokowi menghindar 3 undang-undang yang kontroversial ini tidak karena kepentingan Pak Jokowi. Sebab pembahasan undang-undang itu menurut pasal 20 ayat 2 undang-undang dasar presiden terlibat bersama-sama. Jadi orang yang tidak beradab apa namanya? Orang yang melanggar konstitusional perspektif saya. Bukan perbuatan tercelah. Saya lihat dari perspektif yang lain. Demisioner tak terjadi walaupun tinggal 5 bulan lagi. Kekuasaan demisioner. Yang kedua adalah ini ada yang dibidik beda-beda nih. saya analisis dari analisis konteksnya politik. Pertama gini sikap kritis masyarakat harus dikendalikan. Undang-undang penyiaran untuk mengendalikan itu. Yang dikendalikan adalah pers jurnalisme dan media disitu dan juga citizen jurnalism. Yes. jadi podcastnya Pak Ferry dan semua itu semuanya akan dikendalikan. Jadi itu sebenarnya cara bagaimana membangun atmosfer of fears untuk mengendalikan daya kritis. kritis. Tidak boleh loh mas. Nah gak boleh. Jadi itu bagian yang pertama itu. Nah bagian yang kedua yang menurut saya yang ingin dilakukan adalah dia ingin mengkonsolidasikan kekuasaan dengan membangun melalui prinsip kolusif dan nepotistik. Dia akan memperluas basis perkawanannya perkoncoannya untuk terlibat di dalam kekuasaan itu. Dan yang ketiga dia ingin mengendalikan kalau tidak mau menggunakan menghabisi organ yang punya potensi yang mengganggu konsolidasi itu. Yaitu MK. Jadi MK sekarang revisi ini sebenarnya sedang mengirim pesan dan membangun ancaman. MK kalau lu macem-macem gue timpe loh. Jadi sebenarnya dari semua itu kalau di abstract konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi nah yang kemudian menarik apa hubungannya konsolidasi kekuasaan itu di presiden yang sekarang ini yang tinggal 5 bulan dengan the next presiden of Indonesia. Ya bridging paling penting untuk presiden berikutnya adalah apa yang dilakukan presiden kali ini terhadap undang-undang. Misalnya kalau presiden yang baru ingin membuat 40 menteri maka perubahan undang-undang harus dilakukan sekarang. Dan ini adalah jasa Pak Jokowi bukan tidak mungkin ini imbal jasa yang punya harganya ke depan untuk memudahkan presiden yang baru membagi gue kabinet itu. Saya mau ulang-ulang sebenarnya di istilah kabinet aja sudah selesai perdebatan soal konstruksi ketatan negaraan soal kabinet. Kabinet itu kan artinya ruang kecil seperti ruangan ini. Dulu raja-raja sebelum mau berdebat dengan parlemen oposannya dia panggil orang-orang kepercayaannya di parlemen cerita dalam ruangan kecil kayak Mas Bewe panggil saya teman-teman yang lain diskusi soal pemberantasan korupsi orang-orang yang dekat dengan raja di ruang kecil itulah yang disebut orang-orang di kabinet di kamar kecil kalau di kampung saya ini disebut lemari kabinet mas karena ada kotak-kotak kecilnya ada kabin-kabinnya kabin-kabinnya nah karena artinya kamar kecil ruang kecil maka tidak akan diisi oleh banyak orang itu hanya diisi orang-orang kepercayaan yang mumpuni kualitasnya bagus kalau kemudian diisi banyak begitu ya ya bisa sesak semua orang di dalamnya diskusi tidak terjadi kalau diisi banyak dengan orang-orang tidak berkualitas lebih parah lagi jadi gagasan konstitusionalnya begitu dan tugas MK mengawal gagasan itu nah kalau MK kemudian terlalu melindungi konstitusi dibandingkan kepentingan politik MK akan jadi penghalang kepentingan politik oleh karena itu perlu dikendalikan kurang lebih cara mengendalikan MK dan itu terjadi berulang-ulang adalah melalui undang-undang mengancam masa jabatan dan lain-lain dan ini juga melanggar prinsip konstitusional pasal 24 itu kan mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka nah kalau kemudian masa jabatan mereka bisa dipereteli ya sudah pasti ini kekuasaan kehakiman tidak merdeka merdeka kan harus dari pembuat undang-undang para politisi dan lain-lain ini yang dulu dalam bahasa ahli yang namanya Tom Ginsberg disebut intervensi terhadap peradilan dan itu tidak boleh terjadi dan mestinya MK punya kemauan untuk melindungi tidak hanya diri mereka sendiri tetapi marwah peradilan itu kalau marwah peradilan tiap sebentar diganti undang-undangnya mereka diam saja itu hakim-hakim tidak punya marwah tidak ada keberanian melawan upaya politik mengendalikan mereka akhirnya peradilan kehilangan kekuatannya malah peradilan yang dikendalikan oleh kepentingan politik makanya saya takjub juga kok semua partai malah setuju padahal kan harusnya partai oposisi melawan dan menjadi pihak yang mempermasalahkan itu di mahkamah situ ada faktor lain ada faktor X lain tapi yang yang dari penjelannya Sobat Ferry ini bagian pertama yang saya ingin abstrak itu ada relasi yang erat antara presiden sekarang dan kepentingan presidennya akan datang dan itu bagian bukan karena sayangnya presiden sekarang pada presiden terpilih tapi memang itu bagian dari sayangnya kepada anaknya dan kedua bagian bagi share of power disitu gue kasih ini gue dapet apa dan itu terkonfirmasi juga melalui undang-undang DKJ bukan PBN juga yang mencoba mengakomodasi makan siang gratis itu akan ada perubahan termasuk undang-undang daerah khusus Jakarta jadi itu terkonfirmasi jadi ini adalah bagian dari sindikasi yang punya kepentingan untuk menguasai kekuasaan sambil gue kasih tapi gue dapet apa itu terjadi bagian yang pertama itu nah bagian yang kedua yang sangat mengerikan adalah proses untuk mengontrol MK itu ternyata menguntungkan banyak kepentingan apalagi yang belum kesebut sama Ferry bukan hanya kepentingan jatah bagi-bagi kursi itu terakomodasi tapi juga jadi ada November ada pemilihan kepala daerah itu juga bisa menjadi ajang untuk mengontrol mahkamah itu betul gak sih kalau yang itu iya ini kan tentu saja dalam perspektif logika ilmu perundang-undangan dan kekuasaan lembaga negara bisa dijelaskan ada relasinya misalnya apakah ini semata-mata kepentingan presiden yang demisioner ini sehingga mudah sekali undang-undang begitu powerfulnya Pak Jokowi ya tidak juga pasti ada support dari partai-partai lain misalnya kalau bahas RUMK relasinya dengan November misalnya itu partai-partai lain sedang berhitung siapa saja diantara sembilan ini orang mereka sehingga komposisi yang akan bicara soal kepentingan penempatan kepala daerah nanti di 27 November akan bicara soal komposisi hakim political judicialization kata Titi Anggraini dan kawan-kawan itu jadi komposisi inilah yang sedang digambarkan oleh orang-orang politik dan Pak Presiden dan relasinya juga tidak sekedar dengan anaknya yang jadi Wakil Presiden saat ini kalau kita ingat November nanti ada anak dan menantunya juga yang akan bertarung kan sehingga perhitungannya apakah membahas MK saat ini punya konflik kepentingan dengan November ya silahkan menduga ini tidak ada transaksi politiknya boleh saja tetapi kami yang belajar studi hukum tata negara dan ilmu politik terutama bahkan hukum untuk melihat kekuasaan sebagai sebuah subjek yang mencurigakan karena kekuasaan itu potensial disimpangkan ya wajib mencurigai yang seperti ini ada politik hukum yang bekerja di dalam ada yang sedang bekerja untuk mengamankan kekuasaan itu nah itu juga makanya dikaitkan dengan undang-undang DKJ dimana kekuasaan Wakil Presiden sengaja ditambahkan memang kalau dalam format harus saya sampaikan ya bahwa Wakil Presiden itu nothing sampai ketika Presiden menurut konstitusi memang harus digantikan oleh Wakil Presiden dalam artian bahasa saya Wakil Presiden cuma ban serap ban serap itu hanya dipakai kalau ban utama rusak nah dalam konteks ini ternyata tidak berlaku gagasan Wakil Presiden sebagai ban serap dalam konsep ketatanegaraan tetapi Wakil Presiden difungsikan sebagai ban yang juga sedang bekerja dan ini memang ada tradisi ketatanegaraan kita mas harus diakui juga bahwa sejak Bung Hatta memang ada perbedaan Wakil Presiden dengan apa yang ada di ibunya di Amerika kalau di Amerika Wakil Presiden itu hanya punya satu tugas perkembangan kemudian dua tugas ya tugas pertama dia hanya memimpin Senat kalau tidak ada tugas itu Wakil Presiden itu cuma menung-menung saja tidak ada tugasnya dalam perkembangannya Wakil Presiden juga akan mengumumkan Electoral College dalam pemilihan Presiden di Amerika yang mengumumkan hasil itu secara seremonial Wakil Presiden tapi selain itu tidak ada tugas jadi ini betul-betul ban serap nah kita dengan Bung Hatta pernah maklumat X gitu ya lalu setelah Pak Suharto memimpin kembali konsepnya ban serap lalu setelah Pak JK ada pembagian tugas dengan Pak SBY Pak JK dengan Pak Jokowi pembagian tugas tetapi tugas itu under Presiden permission gitu ya jadi Presiden yang ngasih tugasnya nah memang Wakil Presiden ban serap itu adalah konsekuensi wajar sistem presidensial oleh Pak Jokowi sepertinya ada transaksi yang berbeda Pak Amin Maruf sekarang di Wakil Presiden kita ban serap gak sih? ya harus diakui ban serap beliau beliau hanya boleh bekerja karena perintah konstitusi dan permintaan Presiden tapi yang sekarang ingin diubah mungkin Pak Jokowi belajar dari proses kepemimpinannya ini ini anak perlu diberikan kewenangan karena dia akan punya kepentingan politik masa depan kalau apa bahasa Minangnya kalau jejak tangannya itu tidak terlihat dalam pemerintahan bagaimana mempromosikan dia di tahun-tahun berikutnya ada I feel in detail istilah lawyer banget nih yes siap tadi kan baru bicara umum pasal-pasal mana yang bisa dipandang sedang membangun konstruksi jadilah transaksi di Undang-Undang MK di Undang-Undang MK di Undang-Undang MK itu kan salah satunya mengubah pasal 87 oke yang dulu MK itu punya dua konsep saya ceritakan awal dulu konsep masa jabatan MK itu awalnya di Undang-Undang 24 2003 hanya lima tahun dan dapat dipilih kembali lima tahun berikutnya dua kali tapi kemudian orang menyadari bahwa lima tahun lima tahun begini kan siklus politik jadi ada transaksi yang lebih terbuka lalu orang menggugat tidak bagus konsep ini perlu diperpanjang apakah 10 tahun 7 tahun 9 tahun hasilnya MK itu ada dua model masa jabatan yaitu 70 tahun atau 15 tahun masa jabatan maksudnya begini kalau seorang hakim dia sudah 70 tahun walaupun belum 15 tahun memimpin dia harus berhenti kedua kalau hakim meskipun dia belum 70 tahun tapi sudah 15 tahun dia juga harus berhenti sama dengan yang pertama yang pertama dia kalau 70 tahun berhenti walaupun belum 15 tahun kalau yang kedua belum 70 tahun dia harus berhenti karena sudah 15 tahun nah dua konsep ini yang digunakan untuk hakim konstitusi alasannya menjaga jarak dengan siklus politik hakim jauh lebih merdeka kapan kita bisa merasakan kemerdekaan hakim biasanya di siklus kedua 10 tahunan dan 15 tahun akan jauh lebih mandiri lagi karena mereka tidak boleh transaksi tapi tiba-tiba berubah gagasan itu untuk membangun hak konfirmasi lembaga pengusul jadi sama aja sebenarnya jadi dia sudah 5 tahun lanjut ke 5 tahun berikutnya dikonfirmasi ini balik ke square one yang tadi ya balik tapi modelnya agak berbeda tidak 5 tahun 5 tahun modelnya berbeda tapi sebenarnya prinsipnya sama sama prinsipnya sama membangun ikatan transaksional antara hakim dan lembaga politik dan itu artinya mendelegitimasi pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan hakim pasal 87 ini lebih aneh lagi mas pasal 87 itu bilang begini kalau hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun atau kurang dari 10 tahun harus konfirmasi ulang ke lembaga pengusul sementara hakim konstitusi yang sudah lebih dari 10 tahun tapi belum 70 tahun dia melanjutkan jabatan hingga umur 70 tahun konstruksi pasal ini jelas menyasar orang-orang di MK oke kita periksa yang pertama tadi menyasar siapa tuh sudah 5 tahun belum 10 tahun sudah lebih 5 tahun belum 10 tahun diantaranya Saldi Isra Saini Nur Baningsi Soeharto Yoh ada 3 itu ya ada 3 yang tadi 2 itu menyasar siapa yang tadi di atas 10 tahun di atas 10 tahun bisa 70 tahun hanya 2 orang jadi orang ini akan menikmati lebih dari hakim yang lainnya mereka akan menjabat lebih dari 15 tahun yaitu Umar Usman dan Anwar Usman dan Pak Arief Arief jadi sebenarnya aturan itu sendiri mengandung diskriminasi dan al contrario indeterminasi dan itu sebenarnya bagian dari melanggar kan prinsip-prinsip artinya dia tak menegakkan keadilan aturan itu ya pasal itu jelas mengejar sasaran memilih-milih hakim dia pilih orangnya ini patut disingkirkan kita buat konstruksi pasalnya begini ini patut dilanjutkan ini pasalnya itu kan yang untuk kerja udah 5 tahun yang belum 5 tahun dia harus menundukkan diri sepenuh-penuhnya di depan dia harus menundukkan diri mau tidak mau dia kalau mau selamat 5 tahun berikutnya dia harus menciptakan kinerja yang sesuai dengan kepentingan lembaga pengusulnya ini yang dulu oleh Pak Bambang Pacul menggunakan istilah ini adalah hak kami yang punya saham untuk mengganti direksi yang menurut kami bermasalah jadi MK itu dianggap sebagai perusahaan yang bisa dikontrol dan dikendalikan oleh orang-orang yang mengusulkan mereka padahal ini kekuasaan kehakiman yang merdek itu kesalahan fundamental dan itu inkonstitusional sangat-sangat inkonstitusional dan itu sebenarnya melanggar prinsip-prinsip yang mau ditegakkan Mbak Mega kalau kita bicara sejarah dulu Presiden Megawati itu adalah penggagas terlibat mengesahkan ada tanda tangannya di undang-undang MK pertama ikut mendirikan institusi MK bicara kekuasaan yang merdeka supaya adil sekarang runtuh semua itu dan dia mengkonfirmasi apa yang dilakukannya itu melalui amikus kure dalam tulisan tangannya amikus kure tulisan tangan itu cukup romantis dan saya tidak tahu ya apakah pesan romantisme perlindungan terhadap lembaga MK itu sampai ke publik atau ke MK sendiri atau teman-teman PDIP di Senayan menurut saya bukan romantis itu satir satir ya Mbak Mega ternyata juga bisa juga sih patah hati mas karena kecewa betul ya patah hati ditulis tangan dulu jaman saya masih jaman saya saya sama ya kebiasaannya karena belum ada WA kan kalau jatuh cinta itu nulis surat kan jaman Ustadz Farid yang baru WA kan dia terlalu muda ya kamu eranya tuh era era ini era pandu minata banget oh iya surat cintaku ya oke terus apa yang mesti dilakukan November November 2024 bisa menjadi petaka ketika MK mulai di bawah tekanan ya kalau kita hitung November MK di bawah kendali partai-partai inti di Senayan tentu keadilan berpemilu KADA di November 27 November akan terlihat lebih nyata dibandingkan di Pilpres sebab akan ada 545 daerah yang akan bertarung sehingga akan ada 545 suara yang akan melihat kecurangan itu dan merasakan kecurangan itu tetapi tidak mampu berbuat apapun kemarin kita bisa lihat ya sebenarnya banyak bukti kecurangan yang nyata yang bisa diketuk palu oleh MK tapi itu diabaikan misalnya kecurangan terkait penjabat gitu ya Bansos Bansos itu terang-menerang tidak perlu alat buktinya perubahan suara di lapangan yang dibuktukan adalah kebijakan dan tindakan administrasi terjadi atau tidak pengalihan bantuan dana uang negara untuk kepentingan di tahun politik tok ada kebijakan dan tindakan selesai itu karena sudah tidak fair nah tapi kok MK membawa tidak terbukti bahwa telah terjadi segala macam dan itu adalah pelanggaran etik karena harusnya presiden mempunyai kerelaan untuk tidak bersikap yang dapat diasosiasikan ya kemarin itu sebenarnya bukti keterlibatan presiden mudah sekali 17 kali turun di Jawa Tengah dalam satu bulan dari Desember ke Januari sejak kapan presiden turun di satu provinsi yang sama 17 kali satu bulan itu sudah bukti bahwa ada indikasi makanya ada orang-orang pendukung super power presiden ya yang mengatakan bahwa mana buktinya lah itu buktinya bung anda tidak paham pemilu tidak paham kecurangan seolah-olah yang kemarin itu tidak terbukti padahal sangat-sangat terbukti nah itu akan terjadi di November berikutnya itu belum lagi diintegrasikan terjadinya mobilisasi aparat dan penggunaan instrumen banyak sekali itu buktinya teman-teman inilah cara kita menjaga kewarasan itu sudah selesai ya MK tengah dipecundangi dan ini sangat membahayakan demokrasi kita selamat datang kewarasan sampai jumpa lagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton